Hai guys, sepertinya hubungan Echa dan El Rumi gak bisa dianggap pertemanan biasa. Meskipun sudah beberapa kali keciduk jalan bareng diam-diam. Tapi mereka tetap saja bungkam dan tidak mengkonfirmasi apapun. Yang membuat netizen makin penasaran. Dan tadi malam Echa diketahui diam-diam liburan bareng El Rumi ke Thailand guys. Dugaan ini muncul pertama kali saat melihat postingan IG story El Rumi, Echa dan temannya yang juga ikut ke Thailand. Mari kita bahas pelan-pelan. Kalau kalian lihat IG story Echa, dia pergi ke Thailand sama satu orang temannya. Dan kalau kalian lihat akun Instagram temannya Echa ini, postingannya sama dengan postingan El Rumi di IG story-nya. Yang itu artinya El Rumi lagi bareng Echa dan temannya di Thailand. Tuh lihat menu makanan sampai motif meja dan lainnya sama semua. Posisi duduk El pun di sebelah Echa guys. El Rumi pakai baju putih. Sedangkan Echa memakai baju warna hitam. Gak cuma itu. Di postingan berikutnya mereka malah kompak ngeposting makanan yang sama. Tuh lihat postingan teman Echa sama El Rumi. Sama banget kan ya? Nah kalau ini postingan Echa. Meskipun gak terang-terangan sama persis dengan postingan El Rumi. Tapi Echa terlihat seperti ngespil sosok El Rumi sedikit-sedikit. Tuh lihat makanan yang di story El Rumi ada di story Echa. Lanjut lagi setelah makan. Mereka terlihat sedang shopping bareng. Banyak netizen yang bilang kalau itu sepatunya El Rumi. By the way pacaran sama-sama keluarga Sultan emang beda ya guys. Sahur di Indonesia. Buka puasa di Thailand. Dan tahukah kalian beberapa hari yang lalu. El Rumi keciduk nontonin Echa live TikTok hampir setengah jam. Kalau gak ada hubungan ngapain kan ya mantau live Echa niat banget. El Rumi juga sering terlihat menyukai postingan Echa di feed Instagramnya. Tuh lihat akun El Rumi terlihat menyukai postingan Echa terus. Jadi bisa disimpulkan Echa dan El Rumi saat ini pelan-pelan udah mulai go publik guys. Jadi next jangan kaget kalau tiba-tiba ada video cidukan mereka jalan bareng lagi ya. Karena udah dipastikan hubungan mereka nyata dan lebih dari seorang teman. Kalau ngeliat El Rumi tiba-tiba spil gini. Kira-kira mungkin gak sih ini karena El Rumi cemburu sama kedekatan Echa dan Jerome. Seperti yang kalian ketahui Echa akhir-akhir ini lebih sering ketemu Jerome buat ngonten bareng. Dan lucunya hanya dari satu konten saja. Netizen sudah banyak yang ngejodohin Echa sama Jerome. Bahkan sekarang udah ada fans sipernya. Tapi kalau ngeliat kedekatan Echa sama Jerome kayaknya beneran teman konten sih. Beda sama El Rumi yang udah berapa kali kecidup jalan bareng diam-diam. Kalau kalian tim siper mana nih guys. Terima kasih telah menonton!